Halo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvest Moon Hero Vivalenya dan sekarang itu udah sampai ke part 98 oke di part 98 kali ini kita bakal dapet event yang bener-bener spesial karena ini event lanjutan atau awal mula dari kejadiannya event yang nanti bakal ada hubungannya sama Harvest Gaddis juga gitu ya kalau lo tau nanti Harvest Gaddis bakal jadi orang nah itu ini event bakal ada hubungannya sama event itu karena walaupun ini tiruan gue udah ngasih bocoran ini ada tiruan dari orang itu atau dari Harvest Gaddis sendiri dan kita bakal lihat awal mula dari event ini atau awal mula menuju event ending event yang bakal kita lihat nanti di part-part lain atau part selanjutnya dan tapi bukan part besok juga bukan part ke 99 jadi masih lama banget masih jauh banget dan di part 98 ini gue main 1 hari setelah part kemarin atau part 97 gue main di hari Senin tanggal 8-nya di bulan Spring gue kasih unjuk dulu nah ini gue main di hari Senin-nya dan semoga aja hari ini gak hujan karena dari kemarin 2 part gue nge-video-in atau nge-rekam event itu semuanya hujan dan gue bilang di part 96 kalau misalkan hujan kayak gini ada kemungkinan chance 50% taneman yang baru gue tanem itu hilang karena gue baru nanem bunga dan bunga itu ternyata butuh waktu sekitar 2 hari untuk numbuh pohon atau numbuh daunnya selama waktu 2 hari itu kalau sampai ada yang hujan waktu masih bentuk bibit ya 3 bibit itu nah itu udah pasti kalau hujan 50% hilang 50% chance untuk hilangnya itu sampai segitu itu ya dan gue harap untuk hari ini tuh udah bener-bener cerah jadi enak kita dan gue bisa nyiram lagi bisa ngelakuin apa yang harus gue lakuin di pertanian gue oke gue sebelumnya mau update dulu apa yang kejadian di save data kali ini jadi untuk anjing kayak yang lu lihat hewan peliharaan anjing hatinya udah mulai 5 gue baru aja dapat hari ini di bulan spring tahun kedua jadi kalau lu yang ngikutin gue dari awal video gue main walkthrough harvest month anjing gue ini 1-2 bulan hatinya itu masih tetep satu karena gue waktu itu lupa atau eksperimen untuk gak beli rumah anjing sampai akhirnya kehujanan terus di bulan pertama kehujanan hatinya udah naik tapi kehujanan terus kehujanan terus sampai terus-terusan turun hatinya dan akhirnya gue beliin rumah anjing dan setelah gue beliin rumah anjing anjingnya itu kondisinya udah sampai susah naik hatinya sampai akhirnya gue naikin sempet stuck di hati kedua terus naik ke hati ketiga sampai ke hati limanya itu lumayan cepat dan gimana cara gue naikinnya gue hubungin harvest goddess juga untuk nyiram eh untuk melempar makanan ke harvest goddess dan minta bantuan sama harvest goddess untuk mendeketin sama anjing dan setelah lebihnya gue cuma ngelakuin apa yang harus gue lakuin gitu kayak ngangkat dan ngasih makan anjingnya oke gue juga mau bacain komen kemarin ada yang nanya bang gimana cara ngedapetin bibit carrot atau bibit dari wortel caranya lu cuma butuh ke toko lila lu beli disitu bibitnya tapi bibit ini bibit wortel ini itu cuma ada di bulan spring jadi kalo lu mau nyari di bulan selain spring itu gak bakalan pernah ada dan gak bakalan pernah bisa lu tanem kecuali lu punya greenhouse jadi kalo lu punya greenhouse lu bisa tanem bibit dari wortel ini di bulan apapun yang lu beli di bulan spring gitu ya asalkan belinya di bulan spring lu bisa tanem aja kalo lu punya greenhouse gitu ya yang kedua ada yang nanya bang ada satu karakter yang hilang ini udah sering banget ditanyain sih sebenernya jadi karakter yang ini ini karakter ini namanya zen yang muncul atau lu bisa ketemu si karakter ini itu di tahun ketiga bulan spring di sekitar tanggal 10 gitu ya jadi sebelum di tanggal 10 tahun ketiga bulan spring lu gak bakalan pernah bisa ketemu ini lu gak usah nyari dia nanti dia yang bakal datangin langsung dan kalo lu mau ketemu dia setelah dia nemuin lu atau setelah si jen ini muncul lu bisa temuin dia setiap pagi sampe sore itu ada di plaza gitu ya dan ada juga yang nanya bang kenapa gua gak dapet-dapet kayu walaupun udah kerja walkthrough dan gimana cara dapet kayu di bulan fall sejujurnya di save data kali ini gua udah gak pernah banget untuk apa ya namanya untuk ngedapetin kayu karena kayu gua full 99 dan ini udah gua pake untuk upgrade rumah burn ayam eh burn sama kandang ayam sisanya 48 tadinya 99 kali 2 nah kenapa bisa kayak gitu dengan gua gak pernah kerja part time disitu di tukang kayu gua pake cara hari ras hari ras di tanggal 23 dari bulan spring sampe bulan summer eh sampe bulan fall di bulan winter gak ada selama 3 bulan itu gua balapan dan taruhan gua gak balapan malah taruhan doang dan berhasil menang sampe 90 pokoknya sampe medalnya itu penuh dan semuanya gua tukerin sama lumber lu lumber lu bisa penuh dalam 2 bulan slot lumber lu jadi lu udah gak perlu tuh yang namanya kerja part time lagi di apa itu namanya di tempat hoodie karena menurut gua kerja part time di tempat hoodie tuh ngebuang waktu dan ngebuang banyak energi lu jadi itu dia kenapa gua gak pernah nyari apa itu namanya ya powerberry atau ngerjain event kurcaci karena menurut gua gua udah bisa ngeefisienin energi gua dan gua gak kerja part time atau buang-buang energi untuk coba-coba kerja part time di pertambangan atau atau hutan atau hutan yang buat nebang kayu karena itu bener-bener ngebuang energi banyak banget kalo untuk awal-awal mulai kayak gini gitu ya gua pikir untuk pertanyaannya udah gua jawabin semua lu bisa cek komentar juga itu udah gua pasti jawab dan kalo emang notifikasinya gak muncul lu bisa cek aja di videonya tempat lu komentar oke gua bakal langsung mulai aja harinya dan kita bakal langsung ngelakuin apa yang harus kita lakuin ah akhirnya udah gak hujan gokil kemarin hujannya tiba-tiba itu langsung gede banget oke kita langsung ngelakuin apa yang harus kita lakuin karena dari kemarin kemarin sebenernya videonya cuma sehari hujannya tapi karena gua bikin sehari itu dua video jadi hujannya lebih berasa dan kita hitung ada berapa bibit yang hilang satu dua tiga empat yang utuh dan oke yang utuh ada enam yang hilang ada dua jadi dari delapan bibit chance yang hilang tuh cuma dua bibit kalo hujannya gede tapi ini tergantung ya kalo paling parah banget yang utuh malah cuma dua biji itu udah paling parah gua pernah ngerasain soalnya kayak gitu jadi itu tergantung keberuntungan lu tapi saran gua tips dari gua kalo emang lu tau atau lu ngerasain hari ini hujan terus pas banget hari ini juga atau kemarinnya lu abis nanem bibit baru usahain untuk jangan nge save dulu tapi save pake save cepat save cepat tuh ada disini nah ini save cepat gua gua udah nyampe nyimpen 4 biji dengan waktu yang berbeda otomatis kenapa gua saranin untuk nyimpen di save cepat karena lu bisa milih-milih tuh nanti ini hitungannya bug sih menurut gua karena datanya tuh pasti gak sama jadi lu bisa milih-milih save data mana eh atau tempat mana atau hari mana yang cocok atau yang pas untuk lu save gitu ya kenapa gua pilih-pilih kayak gitu karena kalo lu perhatiin kemarin tuh gua udah nge save gua udah nge save kemarin tapi hasilnya hilangnya tuh hilangnya tuh sampai 6 biji dan sisanya cuma 3 malah dan gua save lagi eh gua ulang lagi pake save cepat dan gua main lagi di esokan harinya tanpa gua save waktu tidur oke ya tanpa gua save waktu tidur oke ya tanpa gua save waktu tidur rangenya naik yang hilang itu jadi cuma 5 eh cuma 5 cuma 4 oke jadi 4 hilang 4 nya lagi berhasil gitu tapi gua save eh gua gua masih kurang puas untuk eksperimen akhirnya gua coba lagi untuk ngulang di hari yang sama dan tidur tanpa nge save tapi malah berkurang akhirnya ini menurut gua akhirnya ini gak ada gak ada kepastian atau gak ada chance pasti kalo lu ulang-ulang terus itu bisa numbuh lebih banyak atau enggak tapi ini bisa jadi tips kalo emang pas banget bentrok lu abis nanem terus besoknya langsung hujan gede apalagi kalo lu nanem kayak gua cuma 8 biji atau 8 piece ya itu lumayan untuk ngehemat atau bukan ngehemat ya ngebanyakin penghasilan lu gitu ya dan akhirnya gua ulang lagi yang keempat baru dapat kayak gini yang 2 hilang tapi yang 6 utuh eh yang 6 ya bener yang 6 yang 6 itu utuh gitu ya jadi kalo sempet pokoknya kayak gitu-gitu aja lu bisa ulang-ulang aja sama kayak bug ini hitungannya bug juga tapi bug yang gak rugiin lu atau malah bisa jadi nguntungin lu jadi lu bisa pilih-pilih aja oke itu tips dari gua karena gua kemarin bener-bener eksperimen dan coba dan ternyata berhasil gua pikir malah gak berhasil tapi ternyata berhasil awalnya gua cuma kesel doang sih gua baru banget nanem gataunya besoknya hujan kan kesel banget kalo gua kayak gitu akhirnya gua ngelakuin hal itu oke dan itu berhasil menurut gua kalo di save data gua sih work ya tapi gak tau kalo di gua nyalu itu work apa engga oke jadi lu bisa cek aja dan coba sendiri oke kita langsung kerjain aja event lanjutan dari event yang kemarin jangan lupa kalo ada item drop gratis itu selalu diambilin oh iya ini ada kupu-kupu jangan lupa juga buat diambil tangkapnya pake ini pake bugnet gua bisa tangkap langsung ups emang rada susah tapi nah oke lu bisa langsung menangkap kupu-kupu ini dan bang emang kupu-kupu berguna gak berguna lu bisa kasih tim lu bisa jual terserah lu lu mau apain kalo lu mau kasih tim ya gapapa nanti lu bakal dapet hadiah 10 gold dari tim oh iya sempet ada yang nanya di discord gini bisa gak emm hasil dari 10 goldnya gold dari tim itu di spam maksudnya di spam tuh kayak lu ngasih hadiah terus-terusan ke si tim sampe gold gua nimbun goldnya doang kagak bisa gua jawab itu kagak bisa karena sehari lu cuma maksimal ngasih satu penunduk itu satu hadiah dan ini dia event kita kali ini jadi kalo misalkan lu ke tempat ancingan bukan tempat pancingan sih biasanya gua disini buat mancing tapi disini gereja area gereja nanti ada Aurelia yang keluar dan bilang ke lu dan nanya gimana lanjutan atau gimana praktek dari Ocarina lu latihan Ocarina dan mungkin kita cerita masalah musisi misterius dan akhirnya dia bilang apa musisi misterius dan si Aurelia tuh disini setiap di event ini event musisi misterius itu kayak seakan-akan dia gak pernah ngeliat orang itu gitu ya dan Aurelia nyaranin kita kenapa lu gak coba main pakai Ocarina sekarang oh oke ini bener dan eh Ocarina lah Aurelia nyuruh kita untuk nyantai aja mainnya dan coba mainin terus dan itu bener-bener bakal berjalan dengan waktu dan musik itu berasal dari hati oke itu menurut Aurelia dan menurut Aurelia kalo aja kita main Ocarina atau pas disaat kita main Ocarina kita akan melihat nada musik yang melayang nah kalo lu inget di event yang dulu event dulu-dulu bad gue lupa partnya keberapa mungkin part 50an itu kita ada pertama kalinya latihan Ocarina disini dan itu dikata-katain bad sama Aurelia dikata-katain jelek bahkan dikata-katain juga bukan sama Aurelia tapi sama Gwen Aurelia gak ngatain-ngatain dan Gwen ngatain-ngatain setelah kita dari rumah Gwen abis latihan oke nah disini Aurelia ngasih tau kita gimana cara mainin dari Ocarina itu dan kata Aurelia kita harus ngeliatin nada-nada yang keluar dari setiap node di atas kita nanti dan tekan tombol atau arah arah yang ini nih ini kalo lu ngeliat di sebelah pala Aurelia animasi pala Aurelia itu gue mencet-mencet tombol nah ini pake arah ini lu ngerjain eventnya atau mainin Ocarina nya dan menurut Aurelia tekan tombol atau arahnya sesuai sama warna yang muncul gitu dan kata Aurelia tekan musik eh bukan tekan musik itu lu neken tombolnya itu harus nge-pass dan tekan tombol atau tekan tombol arahnya itu harus sesuai dan pas ketika catatan musik musik ini ini note-nya itu note musik yang keluar itu tumpang tindih sama Ocarina nya atau pas kotak lah ibaratnya kalo ada kotak-kotakan lu nge-pass buat kotaknya gitu dan kita ngedapetannya dan sekarang kita harus dicoba harus nyoba sendiri oke ini maksudnya atas pala Aurelia ini ada kayak Ocarina logo Ocarina dan nah ini oke kita fokus nah gitu ya cara mainnya nah kalo dia atau lu berhasil untuk ngerjain eventnya atau mencet tombol sesuai atau nge-pass dia bakalan berubah jadi hati note nadanya ups itu tadi gua ga nge-pass karena gua salah nah sisanya oke kita fokus dulu kalo lu dapetin event ini nanti bakal ada alunan musik oh my god oke nanti bakal ada alunan musik sepanjang lu ngerjain event ini oke gua fokus dulu sedikit karena dari tadi salah mulu oke oke gitu ya untuk oh belum selesai ternyata kaget gua pikir udah selesai oke 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 wah gua pikir tadi udah selesai loh ternyata belum selesai dan gua pikir tadi gua bakal dapet event lain bukan event ini sebenernya oke jadi kalo lu yang dengerin intro gua di awal tolong ngabaikan intro yang di awal tadi karena untuk pembicaraan masalah eventnya ini rada ga sesuai jadi ga masalah kita tetep bacain aja atau kita tetep mainin aja dan kata Aurelia ini bener bener luar biasa atau fantastis dan Aurelia bilang Aurelia bilang kalo kita itu bener bener seorang pemula gua nanya sebenernya apa kita bener bener seorang pemula wah kaget gua kita ditontonin sama burung atau tiba-tiba ada burung dateng dan Aurelia bilang ke kita kalo kalo kita butuh beberapa petunjuk lagi dateng aja ke gereja nanti Aurelia bakal ada disitu dan dia bakal ngebantu kita tapi dateng disaat waktu kita lagi istirahat maksudnya waktu si Aurelia ini lagi ga ngapa-ngapain dan lagi ga sibuk gitu ya dan oke eventnya selesai oke gua pikir tadi dapet event lain tapi ternyata dapet event yang sedikit berbeda tapi ga masalah kita bisa mainin eventnya ini masih kekunci oke gua bakal langsung bacain aja syarat event ini gua bakal bacain disini di ruangan ini nah gua bakal bacain di ruangan ini oke syarat lu buat dapetin event yang tadi itu lu cuma butuh ngedeketin Aurelia sampai minimal FP hatinya itu sekitar 60 FP yang kedua lu harus dateng di Mallard Lake atau di sekitar gereja danau di sekitar gereja tempat biasa lu mancing atau tempat yang biasa lu pake buat mancing itu sekitar tanggal 7 sampai tanggal 11 dan gua dapet di tanggal 8 nya dan tolong dateng di saat hari atau waktunya cerah atau berawan jangan dateng di pas hujan gitu ya oke gua rasa gitu aja untuk part dan episode kali ini event kali ini oke jangan lupa juga kalo emang masih banyak pertanyaan yang pengen lu tanyain gua gua lu silahkan aja drop komentar lu di bawah nanti bakal gua bales dan gua bacain di video kayak gini jangan lupa juga join room discord gua klik link yang ada di bawah deskripsi dan jangan lupa buat like share dan subscribe thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax